Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW Rasulullah SAW dahulu bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 akhir Ramadan lebih daripada kesungguhan beliau di selain 10 hari akhir kesungguhan yang tidak beliau lakukan di selainnya maka semakin akhir justru Nabi SAW semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah bahkan Nabi SAW juga beriktikaf maka kita teladani Nabi SAW, kita contoh Nabi SAW, semakin kita mendekati akhir, mendekati finish semakin kita bersemangat semakin bersemangat diantaranya Nabi SAW beriktikaf itu untuk mencari Laylatul Qadar yang kita mengetahui keutamaan beribadah di malam Laylatul Qadar khairun min al-fi syahr lebih baik daripada seribu bulan artinya seorang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada dia beribadah selama seribu bulan yang tidak ada malam Laylatul Qadarnya kira-kira 83 tahun lebih maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan dalam hadith riwayat Al-Bukhari disebutkan karena Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW bersabda taharraw Laylatul Qadri fil-witri min al-ashir al-awakhir min Ramadan carilah malam Laylatul Qadar di malam-malam ganjil 10 akhir dari Ramadan maka seorang bersungguh-sungguh kalau bisa kita ikhtikaf baik ikhwan atau akhwat laki-laki atau wanita selama tempat yang memungkinkan maka kita ikhtikaf dan tempatnya ikhtikaf tentunya di masjid ini diantara tujuannya untuk kita mencari malam Laylatul Qadar kita beribadah sebanyak-banyaknya di malam tersebut yang Nabi katakan man qoma Laylatul Qadri iman wahtisaban gufirullahumma taqaddam min zambih barang siapa yang qiyam yang sholat malam di malam Laylatul Qadar itu maka ya dengan iman dan maharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu semakin akhir semakin mendekati finish semakin bersemangat Nabi SAW maka kita ya jauhkan dari kesibukan-kesibukan lainnya dari ibadah sebagian kaum muslimin lebih sibuk mencari baju baru lebih sibuk menyiapkan kue-kue lebaran akhirnya meninggalkan ibadah atau kurang beribadah di sepuluh hari itu sepuluh hari akhir itu tetapi Nabi kita contohkan kita menambah semangat ibadah di sepuluh akhir itu dalam hadis lainnya Nabi Aisyah mengatakan karena Rasulullah Sallam ya apabila masuk kepada sepuluh ya akhir Ramadan beliau mengencangkan mengencangkan ikat sarungnya itu lebih bersungguh-sungguh ibadah kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ibadah bukan hanya beliau sendiri keluarganya pun beliau bangunkan untuk ibadah kepada Allah di sepuluh akhir Ramadan maka kita mendekati akhir Ramadan kita semakin bersemangat beribadah semakin banyak kita baca Quran semakin banyak kita ibadah kepada Allah untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya limpahan pahala di bulan Ramadan ini semoga Allah yang memberikan kita taufik kemudahan untuk mengisi sepuluh akhir Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah semoga yang sedikit manfaat Assalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alami selamat menikmati